Aku Asya, asisten videografer di perusahaan startup yang isinya cuma dua orang. Karena kita cuma berdua, pekerjaanku lumayan banyak. Mulai dari nyiapin presentasi, fotokopi, sampai bikin kopi. Iya, gimana mbak? Ah, storyboardnya mana? Aku agak lupa, ntar aku cek dulu ya. Oke, yang ke tiga. Bentar, yang ke tiga. Oke. Nah, itu Adi, atasanku. Dia baru selesai kelihatan di luar negeri dan punya mimpi buat mengembangkan perusahaan sendiri. Sayangnya, kita belum punya klien sama sekali. Ah! 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 Selamat pagi, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Eh, Mama. Langsung aja yuk. Ini kantor aku, Masih nyewa sih. Ini ke working space. Kamu sudah makan belum? Belum. Oke. Terima kasih banyak. Masuk. Ah! Yah, gini lah kan rama, Ma. Di situ ada ruang kerja aku, yang tadi namanya Asya. Hmm, ya kita berdua aja, tapi... Solid kok. Kamu mau pegang perusahaan Papamu gak? Terima kasih telah menonton! Ya. Syah. Ya? Gimana? Proposal kita udah ada nge-proof? Belum ada sih, Di. Tapi udah aku telepon sesuatu kok. Belum ada yang confirm. Katanya harus dat portal kita dulu. Di follow up terus ya? Ya. Gue khawatir kalo bulan ini kita gak dapet client. Gue gak bisa gaji lu. Eh! Kita dapet brief nih. Oh iya. Natural honey hijab hydro fresh. Eh aku pake tuh. Emang dari madu alamnya beneran? Iya. Dia beneran bisa melembapin kulit. Tapi gak lengket gitu. Dih. Dih. Menurut lo nih. Gimana kalo misalnya kita nambahin ini? Dih. Dih. Ya seng. Iya. Tidak. Kira-kira. Tidak. Nah. Tidak. Jadi yang itu ke sini? Iya ya. Teh. Jadi. Anjali sih. Oke, selamat siang sesuai brief yang udah kami terima. Kami sudah menyiapkan storyline dan sampel karakter yang akan menggambarkan sosok pure beauty. Untuk produk natural honey. Konsepnya adalah beauty in the wild. Pure beauty yang ada di konsep ini akan menjelaskan cantik dari nature, alam. Kita akan banyak pakai unsur-unsur semiotika yang menggabungkan cantiknya perempuan dan unsur alam murni. Dan wanita ini akan jalan di suatu tempat dan di sekelilingnya akan ada akar-akar yang menjelar dari tanah, tumbuh jadi pohon dan berbuah botol-botol natural honey hijab Hydro Fresh. Lalu tiba-tiba nanti ada air terjun dari atas pohon yang mengucur deras seperti hujan. Untuk mewakili kesegaran dari natural honey. Treatmentnya akan dibuat artsy untuk set dibuat anti mainstream. And fresh. Nah begitu konsep video yang akan kami buat. Sekian, mari kita diskusi. Bagaimana ya? Di, aku harus pergi dulu ya. Ada yang mau aku temuin. Oh, jadi kamu disini?